selamat menikmati Buya saya ingin bertanya saya seorang mahasiswa saat ini sedang menyelesaikan skripsi tapi dalam menyelesaikan skripsi ini saya sedang ada kenalah Buya jadi begini bagaimana hukumnya jika saya menambahkan data yang tidak saya survei Buya karena keterbatasan waktu saya khawatir jika tidak menambahkan data itu data yang tidak saya survei tadi dapat membuat saya tidak lulus tapi data yang saya tambah itu itu benar secara ilmiah Buya dan tidak merugikan siapapun dan mohon doanya Buya agar saya dapat lulus sudah saja baik terima kasih baik Buya langsung dijawab ya calon-calon pemikir sejati seperti Anda itu artinya memang harus ada kejujuran jangan hanya mengejar lulus tapi berbohong masalah ilmiah kok termasuk dalam penulis-penulis karya ilmiah apalagi yang hubungi dengan syariat sangat dituntut kejujuran seperti Anda ini tapi ada sebagian orang yang tidak penting yang penting lulus bahkan mungkin data pun dipalsukan yang penting lulus jadi kita perlu orang-orang seperti Anda ini dengan kejujuran lebih baik tidak lulus daripada Anda harus berbohong karena dibalik apa yang Anda lakukan ini adalah keberkahan baik kemudian jika jika Anda tidak melakukan survei tapi itu adalah sesuai yang sudah nyata tentunya data-datanya melalui informasi dari orang atau sebuah buku yang Anda temukan maka mungkin dalam catatan skripsi Anda itu bukan dan jangan katakan sebagai survei Anda bisa saja mengatakan menurut itu atau Anda sebutkan tentang sebuah buku jadi supaya Anda tidak dosa jadi dinisbatkan sesuatu tersebut kepada orang yang mengatakannya atau yang melakukan survei biarpun Anda sendiri tidak langsung melakukan survei sendiri intinya Anda tidak boleh berbohong dan sudah benar saya bangga dengan mahasiswa seperti Anda ini kadang-kadang na'udzubillah demi kelulusan berbohong bahkan kadang tidak pernah membuat skripsi orang lain yang membuatnya penting lulus ini model apa sarjana gombal kalau begitu tapi kalau orang seperti Anda ini harus orang-orang yang jujur seperti Anda ini tidak akan keluar kecuali dengan dengan cerih payahnya sendiri usahanya sendiri baik jadi kalau memang dalam da'atuk tulisan Anda skripsi Anda itu berbunyi survei maka Anda tidak boleh memasukkan hal tersebut tapi kalau sifatnya Anda tambahan surveinya sudah Anda lakukan kemudian pengukuhan daripada survei Anda adalah ini pendapat orang ini di dalam buku ini boleh semacam itu maka Anda tidak berbohong lagi seperti itu ya Bu ya tapi kalau misalnya aturan dari dosennya adalah harus survei Bu ya sedangkan mungkin tadi kondisi tidak memungkinkan atau mungkin waktu yang tidak Anda tunda Anda tunda Anda Anda kejujuran itu penting kita tidak mengajari siapapun untuk karena bisa jadi Anda nanti ternyata menekuni dunia yang lain dunia syariah atau apa dalam fatwa harus jujur bahkan kalau sudah orang tidak jujur jadi apa saja bermasalah jadi dokter culas bohong jadi kontraktor tidak benar jadi ustadz fatwanya fatwa hawa nafsu ini Anda bermasalah hilang kejujuran tadi maka kejujuran Anda harus Anda jaga dan saya pun menjaga maka tidak lebih baik Anda tidak lulus daripada Anda harus berbohong selesai terima kasih terima kasih terima kasih